selamat menikmati Allah tidak membiarkan kita begitu saja setelah dicipta setelah dikasih rizki jadi Allah menciptakan manusia itu sudah dengan fasilitasnya agar manusia bisa menjalani kehidupan di dunia semua kebutuhan dia dalam menjalani kehidupan Allah sediakan ada air makanannya ada sumber dari nabati ada sumber dari hewani sudah disediakan semuanya itulah yang Allah sebutkan Allah telah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian semuanya silahkan manfaatkan untuk kehidupan kalian kurang baik apa coba nah setelah itu ingat Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan ada tujuan sehingga disini dikatakan Allah tidak membiarkan kita begitu saja tidak seperti dugaannya orang-orang ateis yang mengilustrasikan seperti orang yang mencipta jam apalagi kalau jamnya jam metik tidak pakai baterai sudah berhasil sudah dia tinggalkan ya tidak usah repot-repot lagi bagaimana perawatannya harus diapakan Allah juga begitu setelah menciptakan manusia jin alam semesta sudah Allah tinggalkan tidak Allah tidak membiarkan kita dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala apa berfirman apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja iya apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami ini pertanyaan tapi bukan dalam bentuk butuhnya jawaban tapi pertanyaan penegasan bahwa kalian pasti diciptakan karena suatu tujuan dan kalian diciptakan bukan kemudian selesai binasa hilang begitu saja pasti kalian akan kembali kepada yang mencipta gitu itu surat al-mu'minun ayat 115 dalil lainnya surat al-qiyamah ayat 36 al-qiyamah ayat 36 ayah sabul insanu ayyutraka sudah apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja iya tanpa diperintah tanpa dilarang kalau gitu apa bedanya dengan binasa setelah diciptakan tidak ada perintah tidak ada larangan apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggung jawaban gitu kalau begitu apa bedanya dengan binatang dan itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatan manusia macam-macam kalau gak ada pertanggung jawaban wah ini repot iya Allah adalah raja nah sekarang Allah itu penguasa langit dan bumi kalau penguasa di dunia saja taruh lah dari yang terendah RT atau RW iya kan itu kan penguasa wilayah terus ada dari warganya yang melakukan kezoliman merampas hak tetangga iya kemudian bahkan berbuat zalim melampaui batas memukul menganiaya penguasa ini tahu apakah gak akan dimiti pertanggung jawaban orang yang berbuat zalim tadi kalau dibiarkan wah itu penguasa macam-macam apa itu RT macam-macam apa itu tahu warganya ribut berantem didulimi ada yang disakiti ada yang dianiaya dia diem aja harusnya dia menuntut dong yang berbuat zalim dihukum itu nah itu kan hukum secara logika di dunia kalau ada penguasa seperti itu itu penguasa gak beres lah ini Allah subhanahu wa ta'ala iya apakah kemudian Allah akan membiarkan manusia tanpa membedakan antara yang kafir dan yang beriman antara yang didulimi dan yang mendulimi iya mustahil pasti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu surat Al-Qiyamah 36 maksudnya begitu iya kemudian jamaah rahimah rahimah kalau kita sudah paham Allah sudah ciptakan kita terus Allah kasih fasilitas untuk menjalani kehidupan di dunia bahkan Allah kasih kita pasangan ya kan supaya tentera menjalani kehidupan saling membutuhkan Allah kasih rizki dengan segala macam bentuknya luas banyak tak terhitung terus untuk apa kita diciptakan untuk suatu tujuan apa itu ibadah gimana cara ibadah ya gak tau gak mungkin manusia bisa mengetahui cara ibadah dengan sendirinya akhirnya cari wangsit gitu makanya Allah utus seorang Rasul sehingga Allah mengutus seorang Rasul kepada kita ya ya Terima kasih telah menonton!